What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Tapi sayangnya gue udah kepikiran kemaren saat nonton Bollies Live dan juga Overtime Tapi maybe it's better late than never Dan juga sekarang gue mau bilang, kalo ada yang tau tentang anak SMA yang jago basket Anak, gue kan agak-agak buta sih basket di SMA Jadi kalian langsung tulis aja di comment section, pemain mana harus gue tonton, mungkin sekolah mana harus gue tonton Dan juga bagi yang di Amerika, gue juga perlu banget sih bantuannya kalo ada yang tau Pemain Indonesia yang main di Amerika tuh sangat berguna banget, sangat informatif banget Untuk gue, apalagi yang kemaren gue udah liput agak si Gontara, Justin Ibrahim, dan juga Gavin Ibrahim Dan kemaren juga salah satu subscriber gue bilang, namanya CMONGS itu dia bilang Ada anak SMA Negeri 3 kalo hal-hal dulu, namanya Iwan Indra Prasto Nah itu dia sempet main juga tuh di NCAA Divisi 3 katanya Mainnya di University of Massachusetts, Boston Jadi itu salah satu informasi yang sangat bermanfaat banget Tapi dia kalo hal-hal mainnya tahun 2014, jadi sekarang udah gak main Gue harap gak tau Iwan Indra Prasto ini ada dimana, gue penasaran juga Karena sayang banget kalo udah pernah main NCAA Divisi 3 Tapi gak bermain profesional nantinya Jadi misi terbaru gue adalah untuk mengangkat Atau main expose para pemain dan juga talenta basket muda di Indonesia Supaya kita bisa tau dan siapa tau bisa kita bantu mungkin nanti Jadi perkembangan permainannya mereka juga Jadi itu aja sih Kalo kemaren sih gue dapet 3 nama dari temen-temen gue Yang harus gue nonton katanya Satu ada nama Miguel Fernanda Nah Miguel Fernanda ini adalah temennya Agassi Kalo gue liat, jago 3 point kayaknya Dan yang kedua itu yang gue sangat tertarik adalah Ananta Dendi Nah ini katanya masih kelas SMA 1 Tapi eksplosif banget kok Gue liat nih anak di open court dan juga bisa nembak 3 point Jadi gue looking forward juga nih untuk nonton Ananta Dendi Dan yang terakhir adalah Katanya number 1 player in high school di Indonesia Ini kata beberapa pelatih juga dan juga beberapa temen gue Namanya Yesaya Saudel Nah Yesaya ini eksplosif banget gue liat Dan gue suka sih anaknya ada lil swag gitu Sekali di videonya dia ngeflex dikit Nah itu gue suka banget sih dengan anak-anak seperti itu Dan katanya mainnya jago banget Gue gak tau apakah dia pernah ikut tim nasional atau engga Tapi kalo dengan talenta itu harusnya dia pernah lah ya Ikut tim nasional AKU 18 Apa? Sorry Tim nasional U18 Jadi gue pernah setelan juga dengan Yesaya Tapi sayangnya Yesaya ini kalau halah udah mau kuliah tahun depan Jadi gue harapkan sih nanti mungkin dari antara bulan Maret besok Sampai Juni mungkin dia ada pertanyaan antara klub Atau apa yang gue bisa tonton Gue sangat tertarik banget juga untuk nonton Yesaya Untuk ngeliput dia, bikin highlightnya dia Jadi itu sih baru 3 nama yang gue dapatkan Jadi nanti gue harapkan para subscriber gue akan bantu gue Dan juga akan share nama-nama pemain SMA yang jago di Indonesia Kalo bisa sih di Jakarta dulu ya Jangan di luar kota Gue kalo di luar kota belum ada budgetnya untuk terbang Tapi kalo bisa yang di Jakarta dulu Kalo begitu guys itu aja sih video kali ini Jangan lupa untuk kasih like Dan besok adalah ulang tahun gue Waduh gila kode banget nih ulang tahun gue besok Gue akan berumur 31 besok Udah tua I don't know if I'm too old for YouTube or not Tapi gue harapkan sebagai kado ulang tahun gue Semoga bisa besok mungkin setelah tanggal 2 Gue harapkan subscriber gue udah 9300 deh Lumayan kalo udah 9300 gue harapkan gitu Dan juga kado nya juga boleh sih kalo di like sampe 1000 likes Kalo gitu itu aja sih harapan gue Untuk ulang tahun gue minta kado nya dari kalian Jangan lupa untuk komen Dan jangan lupa juga untuk subscribe bagi yang belum subscribe And thank you guys for watching I'll see you guys in the next video Peace